Hai hampir seluruh manusia di dunia singgah di dunia maya berbagai informasi dengan mudah kita dapat dan beri tapi sadarkah kalian kemudian yang diberikan teknologi juga rentan terhadap kebocoran informasi nomor telepon email alamat rumah dan informasi lainnya yang kalian bagi sangat mudah untuk disalahgunakan aku bisa saja mengambil dan menyalahgunakan data kalian tapi itu tidak aku lakukan yang berkesan adalah situs NASA karena disitu adalah pada saat saya melakukan penetration testing itu di luar ekspetasi saya karena kan situs NASA itu pasti sulit apalagi developer banyak banget gitu bahkan ribuan gitu dulu itu banyak teman-teman di sosial media yang nge-share kayak orang-orang terkaya kayak Bill Gates Mark gitu nah terus saya tertarik kenapa mereka bisa seperti itu apa saya tahu mereka itu kayak belajar pemrograman kalau bug hunter itu contohnya ya ada suatu rumah yang menurut pemilik rumahnya itu sudah tertutup rapat ya menurut dia itu enggak ada orang pun yang bisa masuk nah karena ada bug hunter si bug hunter itu melakukan penetration testing contohnya lalu dia bisa masuk tanpa diketahui si pemilik rumahnya nah kalau sudah sudah seperti itu biasanya sibakan tersebut akan melakukan membuat laporan ke pemilik rumah di sekolah itu saya enggak ada pelajaran komputer karena sekolah saya madrasah ya pulang sekolah main komputer dan juga kadang main game nah setelah itu main game main game main game terus lama-lama tertarik gitu ini game kenapa bisa dibuat gitu terus cari tahu di Google nah katanya itu dari pemrograman kalau yang dari orang Indonesia itu ada dua yaitu Jim Diopedi sama Kang Ono lama dia cari posisi yang bagus dia bagus gua badannya bagus kau kan bug hunter ya nah seberapa penting bagi perusahaan-perusahaan gitu yuh penting banget gila loh jujur sih bug hunter developer programmer dicari semua sebagian besar perusahaan Indonesia nggak berhasil dapat programmer sama bug hunter developer di Indonesia jadi mereka seringkali dapatnya dari mana coba dari India Oh ya emang India kebanyakan jago sih tentang coding itu sebetulnya sama juga sih makannya juga nasi juga kebetulan aja di India Indonesia guru-gurunya mungkin bener ya sekolahnya benar ngajarinnya di Indonesia ada guru komputernya tadi nggak ada kasian banget ya idealnya sih kalau bisa itu didukung sama pemerintah dukung sama sekolah guru kampus segala macam dukung ya cuman hari ini kan nggak ada yang dukung jadi ya kepaksa ini kayak anak-anak ini kayak anak-anak apa ya bawah tanah banget hidupnya kayak gelandangan lah nggak ada yang ngopenin kasihan banget sih padahal internet Indonesia tidak akan bisa aman tanpa mereka selamat menikmati